Ya pemirsa saat ini kami berada di posko tim pemenangan Prabowo-Hatta di Makassar, Sulawesi Selatan dan seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini mereka berkumpul setelah menyaksikan hasil quick count sejumlah tembaga survei tadi menyampaikan rasa gembira mereka dan mereka masih terus berdatangan di posko tim sukses Prabowo-Hatta di Jalan Sedirman, Makassar terkait dengan hal itu saat ini sudah ada bersama saya tim sukses Prabowo-Hatta Bapak Jiaur Rahman, selamat petang Pak Jiaur Rahman Bagaimana Bapak melihat setelah hasil quick count yang disampaikan sejumlah lembaga survei tadi yang mengunggulkan pasangan Prabowo-Hatta? Ya yang pertama tentu kami sebagai tim pemenangan Prabowo-Hatta di Sulawesi Selatan merasa bersyukur atas kemenangan dari Prabowo-Hatta berdasarkan quick count yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga survei untuk selanjutnya sesuai dengan instruksi dari tim pemenangan kampanye nasional tim pemenangan kampanye Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan untuk sejak tim data dan saksi akan segera melakukan konsolidasi untuk mengawal suara yang ada pada TPS kemudian dilakukan rekapitasi di PPS, PPK, dan KPU sampai di KPU Provinsi Pertanyaan terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendukung Prabowo-Hatta di Makassar ini? Iya, tentu walaupun hasil quick count ini sudah menyatakan bahwa Prabowo-Hatta menjadi presiden tapi secara formal tentu kita menunggu hasil resmi dari KPU berdasarkan rekapitulasi di setiap janjam PPS, PPK, KPU, dan KPU Provinsi sampai KPU Pusat Baik, terima kasih Pak Ziaur Rahman Iya, pemirsa, inilah euforia yang ada di posko pemenangan tim Prabowo-Hatta di Makassar, Sulawesi Selatan dan kita kembali ke Studio Jakarta